Astagfirullahaladzim Kok penaga dalam gue salurin? Selalu ditolak? Agi, jangan siap-siakan penaga dalam lo Junet tidak akan menerima Penaga dalam menjadi aliran yang berbeda Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Yaudah kita masuk nak Biar kamu bisa menenangkan diri Lebih baik kamu istirahat dulu ya nak Tapi ma Fatihmu tahu keadaan papa Iya boleh nak Mama ngerti kok Tapi kan sekarang papa kamu lagi dirawat sama bang Agi Itu sesuai dengan permintaannya bang Agi kan Jadi kamu sabar dulu ya Tuh Gue penasaran deh Apa ya yang diomongin bang Husin sama Anik di dalam Pasti di dalam lagi ngomongin dah Apa kelahiran dimana ya bang? Terus abis itu ngomonginnya gini lagi Bang udah lupain aja si Rika Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Anik Tolong angkat teleponnya Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Pergi ke Bekasi doang Bikin khawatir aja lu Bang Husin Bang 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 dengerin ayah bang Ya Rika Bang Habafatnya udah pulang ke rumah bang Habafatnya udah pulang Alhamdulillah Hahaha Waaah Napa sih Napa sih Abang Abang Bang Iya Abang sih Buka pintunya lama banget Apa jangan njanam abang sengaja nih Cuma mau ngedorong ayah biar ayah jatoh Terus abis itu biar ayah keguguran gitu kan maunya abang Rika, anak kita gak bakal kenapa-napa Mau tauan apa ya? Kan ada lapisan lembaknya banyak Ya udah, abang mau ketua Fatimah Farah ya Kangen, beto keadaan mereka ya Tunggu disini, abis itu abang kesini lagi Ya, ya, lai Oke, amat tega banget sih bang, amat kita bang Abang! Si Ani ada kakak ya di dalam Ini pasti semua gara-gara si Ani nih Gue kudul kasih pelajaran sama si Ani Ani! Ini di kedua! Ani! Ani, keluar loh kalo ga usah keempat Gimana sih, Ani? Aniii! Kok kagak ada yang nyau? Ani kagak ada dirumah Terus? Tadi bangusin sama si HP dong? Astagfirullahaladzim Kok penaga dalam gue salurin? Selalu ditolak? Agi, jangan siap-siapkan tenaga dalam lo Junet tidak akan menerima tenaga dalam dari aliran yang berbeda Pantesan kagak bisa Malah tenaga gue yang kehabisan Hanya gue yang bisa nyalurin tenaga dalam ke Junet Tapi, gue udah ga ada tenaga lagi Hele, biarin aja tuh Si Junet keadaannya begini Biar dia tau rasa Dia yang menanam, dia yang memetik Hele, supaya kampung kita ini tidak ada kerusuhan lagi Itu... Astagfirullahaladzim Gimana man? Pikiran lo picik banget sih ya Coba kalo kondisi lo kayak Junet Butuh pertolongan Sementara orang kagak ada yang mau nolongin Hele, si A, Gi Saya ada orang baik-baik Kalo si Junet, orang jahat, Gi Baik kan menurut lo sendiri Bukan orang lain Astagfirullahaladzim Kenapa nih? Junet terluka sangat serius Apa yang ga bisa diselamatin? Sepertinya sudah terlambat Ini tehnya, nak Diminum dulu ya Biar kamu tenang Ayo Nih Makasih ma Dihabisin dong minumnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh, Fatih Salam Itu gapapa? Nggak apaikan lo? Mana lo kakak? Kakak ada luka? Oke, bohong lagi Tuh, Cang khawatir sama lo Cang kaget banget sama lo Alhamdulillah Fatih baik-baik aja bang Iya Alhamdulillah Itu juga baik-baik aja Iya Alhamdulillah Ma Cang Fatih mau izin shalat dulu ya Fatih belum tenang Fatih masih kepikiran papa Iya Nanti mama susul ya Far Gue sebenernya masih khawatir sama si Fatih Kalo jenetal sampe ditinggal disini Gimana deh? Tadi juga ada masalah lagi bang Masa apa lagi? Fatih gak sengaja Membuat mas jenet terpental Sampai pingsan Pingsan? Saya khawatir bang Kalo sampe mas jenet siuman Dia pasti akan menghukum Fatih Gawat Bisa makin kacau nih urusannya Bos Bos Sepertinya disinilah rumahnya Junet Ini rumah Junet Apakah kamu yakin Emok? Emok sangat yakin sekali Bos Baiklah Mulai saatnya kita siaga Kita intai rumah ini Dan kita bersembunyi Aduh Emok Kenapa kamu masih disitu? Sini Emok Kan dulu Terima kasih